Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, ya di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi penghasil cuan Khususnya bagi anda semua, bagi teman-teman semua pecinta Formula One atau F1 Ya, mobil F1 Karena aplikasi ini berkaitan dengan F1 Namanya Passion F1 Oke, Passion F1 Waduh, keren ya Racing Passion Aduh, Racing Passion ya Aduh, ada-ada aja nih aplikasi penghasil uang ya Apakah benar penghasil uang atau cuma skam, tipu-tipu Oke, simak ya, udah sampai selesai Keren ya, aduh, Racing Passion Formula One, mereka sumaker kali ya nih Oke Nah, websitenya passionf1.com Kalau nggak salah ya Nah, di sini ada menu pop up seperti ini nih Tapi menggunakan nomor asal-asalan bisa masuk teman-teman ya Dari gerbang utamanya aja ini udah nggak aman sih ya Tapi jangan berpasangka buruk dulu Kita lihat ya, lebih jauh lagi kedalaman aplikasinya Tampilannya seperti ini, Passion F1 Ada check-in harian seperti biasa Ya, seperti namanya, ada F1-F1-nya gitu ya Jadi ini tuh mengajak kalian Berinvestasi di Di bidang Formula One F1 Oh iya, jet darat teman-teman Keren nih, wush gitu kan Nah, di sini terlihat seperti ini Tampilannya ada Taurus Alpha Harsh F1 Team Williams Racing Team Alfa Romero Wih, keren Keren asli ini Baru kali ini saya membahas aplikasi penghasil uang Yang investasinya Di bidang Formula One Kalau sewa-sewa mobil biasa itu udah banyak ya Kayak sewa mobil biasa lah gitu Ini jet darat loh Ya, wush gitu Nah, misalnya ini Taurus Alpha 15 dolar Atau 15 ribu dolar nih Ya, kurang lebih teman-teman Lihat aja di sini ya Rincian investasinya pendapatan per jam Gimana nih? Maksudnya Mobil-mobil F1 ini Dijadikan taksi online atau gimana gitu Kasih paham dong Yang tahu silahkan komen Masih iya mobil F1 Dijadikan Grab gitu Dijadikan taksi online Gak lucu lah Dimana mau duduknya penumpangnya gitu Memang ini angkot Pendapatan harian 0,84 dolar Stabil ya dalam waktu 30 hari Jumlah keuntungan 52,2 dolar Oke Anda dapat 25,5 25,2 dolar gitu Profitnya selama sebulan itu Anda deposit 15 dolar Ini bukan 15 ribun dolar ya harusnya 15 dolar Soalnya keuntungannya cuma 25 dolar Kurang lebih Berarti 15 dolar Jadi 25 dolar Logis gak? Ini yang gak logis lah Nah ini Hush F1 41 dolar Keuntungannya selama 30 hari 68 dolar Wih di berapa persen tuh? Pendapatannya per jam loh Gila nih Investasi apa pendapatan per jam? Per jam loh Apakah dihitung dari speedometernya? Wah Kalau yang normal kan Mau mobil balap Mau F1 Mau UGP Mau supraek gitu kan Mau angkot gitu kan Ada tulisan tuh Speedometernya kecepatannya Ini dolar mungkin 41 dolar Ada-ada Jam baik dong Baik dong Aduh Nah ini tabelnya temen-temen ya Tabelnya seperti ini Ya Tabel investasinya Di bawahnya ada Tim komisi 3 level Tim 1 5% Tim 2 3% Tim 3 1% Oke Gak perlu lama-lama lagi Hindari aplikasi ini temen-temen Kenapa? Karena ini money games Kama Pondi Yang modusnya gak logis Modusnya gak logis Ini entah sewa Formula 1 Atau apa gitu ya Pendapatannya per jam Apakah ada mobil F1 Di sirkuit Disuruh jalan Pendapatannya Nih 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 Seperti itu Mobil F1 Jet darat itu kan Seminggu sekali ya Acaranya Terus ya Bukan angkot juga Yang tiap hari bisa Di operasionalkan gitu Menarik penumpang Aduh Ampun ini mainan backroom Ada aja ya Bikin ngakak nih Ini udah gak ada modus lain apa? Udah gak ada modus lain apa? Eh bandar panji Kalian kalau main ini fix Kalian lagi demam Kalian yang main Passion F1 ini Kalian sehat gak sih? Kalian sehat gak? Saya tanya itu aja lah Kok bisa-bisanya percaya Sama modus kayak gini Kalian sehat gak? Sekali lagi nih Saya tanya ya Kalian sehat gak? Kalau Lagi demam Minum obat Atau perlu dirukiah Sampai-sampai Modus seperti ini Kalian percaya Gitu Oke lah Kalau modus trading Itu orang awam Ya gak logis Plus Masih awam gitu Gak paham trading itu apa gitu Makanya kecemplung ke ponzi Yang modus trading Lah ini Gak perlu sekolah tinggi-tinggi Ini gak logis Orang gak sekolah juga Pasti tahu ini gak logis Sewa mobil F1 Atau apa Gimana nih? Plus disini Tim 1 Tim 2 Tim 3 Ini tuh skema ponzi Investasi bodong Kalau disebut investasi Ya investasi bodong Ini modus Gak karuan Modus gila ini Sewa F1 Segala nih Mungkin nanti sewa Ada modus investasi Sewa Di bidang sepak bola Mungkin sewa bola Sewa bola Yang dipakai di Liga Inggris misal Waduh Aduh Kenapa gak ada sewa angkot kali ya Aduh Nah disini udah jelas Skemanya Gak perlu saya bilang lagi Ini yang bandar ponzi Jujur Mereka ponzi Gitu skemanya ada You Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Siapa yang diuntungkan Ya si you Level 1 Yang dirugikan Siapa yang level-level 2 Itu yang gak bisa Refruct member baru Gitu udah Indah Ini udah jujur sih Si platform ponzi Udah jujur nih Si bandar ponzi Ini gue nih ponzi Gitu Cuma gak Gak ditulis Kita ponzi Gak ditulis gitu Cuma diagramnya aja Skema ini kan kelihatan Tapi yang gak tau ya Makanya cari tau skema seperti ini Skema apa gitu ya Mirip-mirip MLM lah Ya MLM Itu kan ada yang legal Ada yang ilegal Nah yang ilegal itu MLM ponzi Skema ponzi Gak ada produknya ini Kalian mau aja dikipulin Ini cuma gambar-gambar Gambar mobil F1 Ya Gambar mobil F1 Yang suka dipakai di kalender Aduh Sekali lagi ah saya tanya Kalian sehat gak sih Kalau yang percaya ini Kalian sehat gak Gitu Kasian sih Kalau demam ya istirahat Kalau ngantuk ya tidur Gitu Jangan investasi model beginian Dipercaya Banyak lagi di telegram tuh Anggota grupnya Aduh Apes banget tuh ya Aduh Ampun Ampun Begdu Nah jadi jelas teman-teman Untuk teman-teman orang awam Jangan percaya Ya Produknya gak ada Nih Kerecili ucing Gak ada Produknya gak ada Cuma gambar doang Gambar-gambar mobil F1 Yang suka ditempel Poster tuh Anak SMP SMA beli Gitu Poster F1 Nah itu Kalian di kibuling Kayak gitu Kayak Kalender gitu lah Gambar di kalender Oke Udah Aduh Saya sampe lupa Mau ngomong apa nih Saking lucunya F1 ini Gila ya Modus enak jidatnya gitu ya Mau logis Mau enggak gitu kan Sampai-sampai Teman-teman ya Modus Ponzi Investasi bodong itu Ada modus Apa ya Rokok Gambar-gambar rokok gitu kan Sampurna mile Gitu kan Disabsu Budang garam Joram super Itu udah jadikan modus Pendapatan perharian Pendapatan harian Cek aja tuh Di Instagram Kohroi Sakti Ada tuh modus Sewa Aduh bukan sewa sih Rokok gitu ya Ya kalau mau rokok Ya kalian punya modal Beli rokok jual Ketengan Gitu kan untung Logikannya gitu Apalagi ini F1 Atau MotoGP Atau F1 ya ini Mungkin nanti ada MotoGP Kalau MotoGP Nanti kalau ada Tanya sama si Dorna tuh Bener gak Investasi ke halayat masyarakat Yang dengan cuma modal 15 dolar Aduh Udah lah Udah ngantuk ya Jangan lupa Jangan lupa Lagi itu kan Jadi ngeblank Gara-gara Kelucuan modus ponzi Sewa Formula One Aduh Ampun Ini saya ngepens Ngepensnya kalian Ke Formula One Ke F1 Olahraga F1 Balap mobil Jet darat Wush Wush Gitu kan Ya jangan percaya juga lah Sama yang ginian Michael Sumacar Ketawa Liat ini Oke Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Marumatulahi Wabarakatuh Ingat Jaga Logika kalian ya Karena dibalik investasi bodong Mending games sama ponzi Itu ada pemelihara Serta menjadi penikmatnya Siapa itu Yaitu para leader ponzi Pemain ponzi Yang udah jelas Mereka aja Yang gak percaya Tapi mereka percaya Dengan aplikasi ini Bisa menghasilkan cuan Caranya gimana Jerumusin orang-orang awam Bebek-bebek bungu Supaya deposit Mereka dapat komisi Dari uang deposit Orang yang diajaknya Gitu Oke Oke Oke